Intro Kisah bermula sekitar 2500 tahun yang lalu ketika suatu monster membuka gerbang neraka untuk mendatangkan peneritaan bagi manusia Sang Buddha muncul menghadapinya dengan mengambil dua mata yaitu merah dan hitam Mata ini menjadi sumber kekuatan monster tersebut Sayangnya kedua mata itu kemudian terlepas dari tangan Sang Buddha dan berhasil melarikan diri Kemudian Sang Buddha berhasil menangkap mata hitam dan mengurungnya dalam peti sarira Sedangkan mata merah berhasil lolos dari Sang Buddha dan bersemunyi di tubuh manusia serta kabur selama tujuh malam Namun hari ke-8 karena suatu hal membuatnya memilih untuk kembali ke Buddha dan berpura-pura menyerahkan diri Hal itu juga membuat mata merah dikurung dalam peti Mata merah dan hitam lalu dipisahkan agar tak bersatu dan mendatangkan neraka pada bumi Satu disembunyikan di gurung luas ujung barat Sementara yang lain disimpan di tebing terjal ujung timur Permasalahan pun dimulai ketika suatu hari Seorang antropolog yang bernama Profesor Kim Jongjo Dia berusaha membuktikan bahwa legenda sutra intan itu nyata Dengan mendatangi lokasi peti sarira disembunyikan Tepatnya di gurung perbatasan antara India dan Pakistan Pencarian pun berakhir ketika dia menemukan peti sarira tersebut Penemuannya tersiar sampai ke media cetak Sekaligus menarik perhatian para umat Buddha saat itu Keaslian atas penemuan tersebut diteliti oleh sebagian ahli Lalu pengumuman itu menyatakan Jika peti sarira yang ditemukan oleh Profesor Kim adalah palsu Kasus pemalsuan itu menyebabkan kehebohan di tahun 2005 Dan atas tindakannya itulah ia dijatuhkan hukuman Tepatnya pada malam Red Moon Profesor Kim yang masih tak terima atas penemuannya yang dikatakan palsu Bertepatan pada malam Red Moon ini dia membuktikan sendiri Bahwa legenda itu nyata Dengan mengumpulkan darah setiap manusia yang sudah dia simpan sebelumnya Dengan membaca mantra yang bertuliskan tulisan kuno Setelah itu memasukkan satu persatu setiap botol darah ke dalam peti Lalu segel itu akhirnya pecah dan mata merah pun dibebaskan Serangkaian kasus kematian misterius terjadi Seiring mata merah yang menyeramkan hidup kembali Perjalanan akan berlangsung selama tujuh hari Apabila merah dan hitam bersatu pada malam kedelapan Maka dunia akan menjadi seperti neraka yang penuh kegelapan dan penderitaan manusia Cunsuk seorang biksu muda yang sekarang berlatih sumpah diam oleh gurunya yang bernama Biksu Hajun Lalu Cunsuk diajak memasuki ruangan Sang Biksu Beliau menceritakan kembali kisah mata merah dan hitam yang sekarang berada di ujung barat Dan satunya lagi di ujung timur Lalu Sang Buddha mengirim dua muridnya yaitu Canayang Wanita dan Biksu tanpa nama Ke ujung timur dan barat Mereka ditugaskan menjaga kedua tempat itu agar kedua monster tidak dapat bertemu Biksu mengetahui jika Sang Merah yang berada di ujung barat telah dibebaskan Kabarnya Sang Merah terbebaskan dan akan melalui tujuh batu pijakan selama tujuh malam Pada malam kedelapan mereka akan bersatu kembali dan takkan tergalahkan Solusinya adalah mereka harus menyingkirkan batu pijakan terakhir Serangkan kasus kematian misterius pun terjadi diawali dengan target pertama Yaitu seorang pria parubaya Kemudian disusul target kedua yaitu pasangan kekasih yang berada tepat di motel Daegu Biksu Hajun yang mengetahui hal itu meminta Cunsuk untuk mencari Biksu yang bisa mencegah Sang Merah bertemu dengan Sang Hitam Dia adalah Pak Jinsu atau Xion Hua yang telah berhenti menjadi Biksu dan bekerja sebagai kudu bangunan Iai diminta untuk membawa peti sarira kepada Jinsu Sekaligus menyampaikan pesan beliau bahwasannya sosok monster itu telah kembali dan bersiap untuk mengulangi aksinya Pesan itulah yang menjadi pesan terakhir beliau kepada Cunsuk hingga ia meninggal dunia keesokan harinya Sebelum acara kremasi Biksu Hajun diadakan Cunsuk bergegas mengamasi barang-barangnya dan meninggalkan kuil menuju alamat samantan Biksu berada Selain dia harus menemukan Jinsu yang tidak terlalu jelas lokasi keberadaannya Apresnya ia juga kehilangan tas bawaannya di stasiun Dajun Kim Hote seorang detektif yang menangani kasus aneh ini berusaha menyelidiki kasus di sebuah motel yang menjadi titik awal dari kasus lainnya Kasus tersebut dirasa janggal karena korban atau pelaku mengalami pembusukan dan mengering hanya dalam waktu semalam Sehingga menyulitkan proses investigasi Tak hanya itu mereka kembali menemukan jasad wanita yang sebelumnya dikabarkan kabur pada saat kejadian Faktanya kasus tersebut berkaitan dengan sang merah yang menjadikan manusia sebagai batu pijakan Saat Cunsuk berhasil bertemu dengan Pak Jinsu Cunsuk lalu menyampaikan pesan sam Biksu Bahwasannya monster itu telah tiba dan meminta Jinsu mencegah sang merah kembali bertemu dengan sang hitam Tak lupa Cunsuk meminta maaf karena ia menghilangkan peti sarira yang dibawanya Sehingga dia tidak bisa memberikan benda itu kepada Jinsu Pak Jinsu menyimpan kenangan akan masa lalu yang kelas Dan membuatnya tidak lagi percaya akan berbagai ajaran yang dulu diterimanya sebagai seorang Biksu Di saat yang bersamaan Biksu haju muncul menyampaikan langsung jika monster itu telah melompati batu pijakan satu persatu Beliau meminta Jinsu melakukan tindakan cepat menemukan cenaya wanita sebelum monster itu menemukannya Sosok wanita itu bernama Iron Ia adalah sosok misterius tetapi ia menjadi kunci utama dalam menyikapi misteri serta menyelesaikan permasalahan tersebut Kesokan harinya Jinsu memutuskan mencari sang cenaya Sebelum kemerangkatannya mereka singgah ke beberapa toko untuk membeli perlengkapan untuk memburu sang monster Pencarian alamat pun dimulai Setiap alamat mereka telusuri satu persatu hingga pada akhirnya alamat itu pun ditemukan Namun sayang alamat tersebut sudah menjadi sebuah kafe Pencarian mereka hari ini pun tak membuahkan hasil Hingga pada malam harinya sosok pria misterius tiba-tiba mendatangi mereka Ia memberitahu jika cenayang yang mereka cari berada di Daegu yang pindah satu tahunnya lalu Pria itu juga tidak tahu persis alamat lengkapnya Dan juga berpesan agar mereka berhati-hati karena rumah cenayang tersebut sekarang diincar oleh sang monster Peristiwa-peristiwa aneh pun mulai bermunculan Saat detektif Kim Hote menyelidiki jasad wanita yang ditemukan oleh pihak polisi diselakan dekat roongan Daegu Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan membusuk dan mengering Juga terdapat beberapa lubang di kepala si korban Sesampainya di terminal Daegu mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak Di waktu yang sama Jinsun menyimpan kenangan masa lalu yang kelam Dimana pada saat itu ia harus kehilangan istri dan putrinya akibat keselakaan mobil Pelaku tersebut adalah ibu dari Cunsuk Atas rasa bersalahnya kepada keluarga Jinsu Ia memilih mengakhiri hidupnya dan meninggalkan Cunsuk yang berumur belasan tahun Di masa kecilnya ia hampir diselakai oleh Jinsu yang dimana dengan rasa dendam dan amarah akan mendiang ibunya Atas rasa dendamnya itulah ia berpikir bahwa nyawa harus dibalas dengan nyawa Di lain tempat Jinsu mengawali rencananya untuk mencari alamat rumah Cenayang tersebut di sekitaran lokasi Yang berkaitan dengan TKP para korban ditemukan Akhirnya mereka saling bekerja sama untuk mencari satu persatu rumah para Cenayang Pada salah satu rumah Cunsuk tak sengaja berteduh di rumah tersebut Hingga tiba-tiba pintu itu pun terbuka dengan sendiri Lalu tanpa rasa curiga Cunsuk pun memasukinya Sedangkan Jinsu tak sengaja melihat berita penemuan jasad di terowongan Daegu Untuk itu Jinsu pun bergegas mendatangi lokasi TKP Di saat bersamaan Kim Hote yang terlebih dahulu berada di sana Tak sengaja mencurigai keberadaan Jinsu Saat balik Kim Hote menghalangi dan meminta menunjukkan identitas Jinsu Kim Hote lalu menghubungi rekannya untuk memeriksa riwayat kriminal Sang Biksu Hingga dirasa tidak ada hal buruk Kim Hote yang masih curiga meminta peksa memeriksanya Mendengar hal itu ia pun melarikan diri Namun sayang pertikaian antara mereka pun terjadi Hingga mereka terguling ke bawah Jinsu lalu bangkit dan bergegas kabur meninggalkan peta yang sempat ia ambil Di lain tempat saat Cunsuk berhasil bertemu dengan Iron Dia tak menyadari bahwa dia adalah wanita yang sedang mereka cari Hingga di saat hujan ledah Cunsuk pun pamit Namun saat ia balik tiba-tiba ia merasakan keanehan pada rumah tersebut Masalah semakin pelik di saat Kim Dong Jin partner dari detektif Kim Hote Menunjukkan data riwayat tentang Samantan Biksu Data itu tercatat bahwa Jinsu masih bekerja di daerah Dae Jun sebagai kuli bangunan Lalu pada Maret 1999 ia kehilangan istri dan anaknya yang berumur 5 tahun dalam kecelakaan mobil Setelah kejadian itu ia menjadi seorang Biksu di sebuah kuil kecil di Gwangju Ia dulu juga dikenal sebagai pengusir setan Pada tahun 2005 melalui pemeriksaan Ordo Buddhis Mejokye menyatakan Bahwa dalam kartu identitas khusus Biksu Jinsu tidak tercatat sebagai Biksu resmi Maka dari itulah dia dikeluarkan dan dikenakan pasal penipuan Kemudian Kim Hote terlintas dalam ingatannya bahwa Jinsu meninggalkan peta pada saat kejadian Kim Hote lantas mengajak Dong Jin untuk menemaninya ke lokasi Dimana ia bertemu dengan Jinsu Di dalam perjalanan Dong Jin tiba-tiba memberikannya sebuah jimat Yang dimana jimat itu menggunakan darah miliknya Ia mendapati jimat tersebut dari cenaya wanita tempoh lalu Jimat ini dipercaya satu-satunya cara agar terhindar dari setan dan lebih mudah menangkap para pelaku Jinsu yang mengetahui keberadaan Sanchenayang lalu mendatangi sebuah warnet Di sana Jinsu berusaha meneliti secara jelas lokasi keberadaannya Di saat itulah Jinsu menunjuk jelas salamat tersebut Dengan rasa ingin tahu yang kuat Jinsu lalu bergegas menemuinya Di waktu yang sama Kim Hote akhirnya berhasil menemukan peta milik Jinsu Lewat petunjuk peta yang dilingkari beberapa lokasi Kim Hote memiliki rencana untuk mencari Sang Biksu di lokasi sekitaran Gyeongbangdung Jinsu menjelaskan satu-satunya cara untuk mencegah hal itu terjadi Adalah dengan menyingkirkan batu pijakan terakhir Jinsu cukup terkejut saat mengetahui bahwa batu pijakan terakhir adalah Airan Seorang gadis yang pernah ia temui Jinsu memintanya untuk tidak terlibat pada masalah tersebut Jinsu yang dilanda kebingungan pada Jinsu yang tak mau menjelaskan tujuan ia menyingkirkan Airan Masalah semakin pelik karena Jinsu berusaha menyelamatkan Airan dari Jinsu Di saat yang bersamaan Kim Hote sekilas berpapasan dengan Jinsu Ketegangan semakin meningkat saat Kim Hote mengikutinya dari belakang Di waktu yang sama Jinsu berhasil bertemu dengan Airan Ia berusaha menyelamatkannya dari Jinsu dengan mengajaknya kabur ke kuil di Gunung Buk Kim Hote semakin jauh terlibat dalam masalah ini Karena Dong Jin berhasil mengungkap tentang penemuan mayat di Jilguk yang ada hubungannya dengan seorang antropolog Yaitu Profesor Kim Jong Chul Diceritakan bahwa ia diasingkan karena pemalsuan artefak 14 tahun yang lalu Pada tahun 2016 Ia mendirikan situs kelompok meditasi hingga 1 tahun Terungkaplah jika semua ongota meditasi adalah para mayat aneh yang mereka temukan Dong Jin menambahkan lagi bahwa ada 2 orang dalam foto yang masih hidup Mereka adalah Cenayang dan seorang wanita yang dikabarkan kabur tadi siang Kim Hote lalu meminta dikirimkan alamat sang Cenayang dan juga menyuruh Dong Jin untuk menemunya di Gyeongbang Dong Ketegangan semakin meningkat saat Jinsu mendatangi rumah Cenayang tersebut Tiba-tiba sosok misterius menunjuk ke arah meja yang diatasnya ada selembar kertas Saat ia membuka kertas tersebut yang merisikkan Apa yang kau cari ada di gunung Buk Di saat itulah Jinsu menyerah seorang wanita di biliknya Namun sayang Kim Hote terlebih dahulu menjegahnya Konflik pun terjadi antara mereka berdua Hingga tiba-tiba seorang gadis melempari tubuh Kim Hote Hingga ia tak sadarkan diri Jinsu cukup terkejut Dimana gadis itu dirasuki sang mata merah yang mencari keberadaan airan yang terlebih dahulu kabur Dirasa tidak mencium kehadiran airan Dia lalu kembali keluar Oleh karena itu Jinsu bergegas mengikuti kemana sang merah itu pergi Hingga di waktu yang sama Dong Jin juga berada di lokasi Tiba-tiba di hadapannya gadis itu berpura-pura minta tolong pada Dong Jin Hingga konflik semakin meningkat Di saat sang merah mencium Bahwa Dong Jin juga termasuk batu pijakan sang merah berikutnya Namun sayang dengan tenaga yang seadanya Dia tak mampu melawan sang merah yang semakin tak terkalahkan Dalam penuturannya sang merah menyampaikan jika Jinsulah batu pijakan terakhir Akan tetapi sang merah meminta Jinsu untuk melawan takdirnya di gunung Buk Di waktu yang sama tiba-tiba para polisi datang Atas hal itu tiba-tiba Jinsu dengan spontan melarikan diri Di saat yang sama Cunsuk dan airan terlebih dahulu berangkat dari terminal menuju Gwangju Tak lama dari itu disusul juga kedatangan Jinsu Namun sayang bis menuju Gwangju sudah berangkat Untuk itu dia diminta untuk menunggu 3 jam lagi untuk bus berikutnya Masalah semakin pelik karena Dong Jin terlebih dahulu sampai di gunung Buk Dan mendatangi kuil sekaligus menemui Biksu Hajun yang telah meninggal Semenjak tidak ada kabar dari Dong Jin Detektif Kim Hote bergerak menyelidiki konflik misterius itu Hingga ia mendatangi kembali rumah Sang Cenayang Disinilah awal terungkapnya cerita sang penemu mata merah Yaitu Profesor Kim Jongjo Sesampainya Jinsu di gunung Buk Sekilas ia seperti melihat seseorang di dalam sebuah rumah kosong Maka dari itu ia mencoba masuk Namun Jinsu cukup terkejut melihat Cusuk duduk sendirian Dan seketika itulah Airan menghilang dari hadapannya Menurut kisahnya dia dulu salah satu anggota kelompok meditasi Profesor Kim Saat pertama kali melihat Airan Ia tidak tahu bahwa dia seorang hantu Sampai tidak ada satupun yang tahu keberadaannya Pada malam itu Airan ikut dengannya Lalu ia menceritakan apa yang terjadi Semasa kecil ia adalah seorang anak yang teraniaya Dia percaya hidupnya terkutuk Hingga suatu hari seorang pria datang seperti penyelamat baginya Karena sang profesor mengadopsi Airan menjadi anaknya Tapi kebahagiaan itu hanya sementara Karena kemudian Profesor Kim meminta putrinya menjadi perseman sang merah Agar Cenayang wanita yang akan menjadi batu pijakan terakhir Dan menyuruhnya agar bisa memperdaya Cenayang tersebut untuk mata merah Airan yang tak ingin menjadi persembahan atas kemauan ayahnya Lebih memilih mengakhiri hidupnya Lepas dari hal itu sekilas Junsook melihat sebuah tas yang tertinggal Junsook cukup terkejut saat mengetahui bahwa peti Sarira ada pada tas milik Airan Kembali ke memori sebelumnya Ternyata Junsook tidak benar-benar membawa kabur sosok Airan Melainkan Junsook tak menyadari bahwa dia adalah seorang antu Menurut penuturannya Dongjin sempat mendatanginya beberapa hari yang lalu Ia membuatkan sebuah jimat menggunakan darahnya Tapi ia tak menyadari jika ia telah mati Dan para anggota lainnya pun juga tidak menyadari bahwa mereka telah lama mati Karena setiap darah mereka adalah persembahan untuk Sang Merah Sang Merah akan mengikuti aroma darah mereka Dan setiap melangkahi batu pijakan itu Satu persatu nyawanya dicabut oleh Sang Merah Garis takdir Dongjin mirip dengannya Sehingga ia menjadi batu pijakan Sang Merah Airan selama ini menahan dirinya untuk tetap hidup Dan Airan juga lah yang menyuruhnya melakukan pada detektif itu Wanita itu lalu meminta Hotai untuk pergi ke Gunung Buk Karena sekarang tubuh Dongjin dikuasai oleh Sang Merah Untuk menemui batu pijakan terakhir Di waktu yang sama mereka saling bekerjasama untuk mencegah Sang Merah kembali dengan Sang Hitam Satu-satunya cara untuk mencegah hal itu terjadi adalah dengan memasang perangkap untuk menangkapnya Setelah itu mereka menggantung semua tulisan pada seutas tali di sekitaran hutan Sekaligus berencana untuk menjadikan Jinsu sebagai umpan Sang Merah Jinsu meminta Jinsu jika apapun yang dilakukannya nanti hanya fokus mengikuti perintah darinya Namun ketegangan semakin meningkat saat Jinsu mulai melakukan ritual yang memancing Sang Merah Yang bersemayam dalam tubuh Dongjin Apalagi Jinsu merapalkan mantra dalam bahasa Sang Sekerta Yang membuat Sosona semakin mencegah hingga menghadirkan Sang Merah di dekatnya Ia lantas menyampaikan bahwa tujuan akhirnya adalah tubuh seseorang yang dapat membuka peti Sarira Dan hanya pelindung peti Sarira yang mampu membukanya Mungkin dulu Jinsu adalah biksu Dan menjadi penerus biksu hajun yang mampu membuka peti Sarira Tapi karena Jinsu kabur dari kuil Maka ia tak bisa lagi membuka peti itu Maka orang yang bisa membuka peti tersebut adalah Cunsuk Selepas dari itu Cunsuk yang kembali sadar mulai diikuti oleh Sang Merah Untuk itu Cunsuk berusaha kabur menjauh darinya Di sisi lain Jinsu berusaha mengejar mereka Cunsuk yang mulai terhentikan langkahnya cukup terkejut dengan kehadiran Kim Hotai Bersamaan dengan disusulnya Dongjin Semari itu jimat yang ada pada Hotai mampu menyadarkan Dongjin Sekilas ia menyuruh Hotai pergi dari tempat tersebut Hingga ia kembali dirasuki dan melempari tubuh Sang Detektif Namun dengan cepat Jinsu menembaki tubuh Dongjin Hal itu ternyata tak berhasil Saat kapak dilepaskan dari tubuh Dongjin Di saat itulah mayatnya mengering Tiba-tiba Hotai juga dihadapkan kehadiran Cunsuk yang telah dikuasai Sang Merah Semari itu dengan cepat tubuh Hotai dilempari hingga tewas Terlepas dari itu Cunsuk akhirnya membuka peti sarira dan membebaskan Sang Mata Hitam Jinsu menyimpan kenangan akan masa lalu yang kelam Hingga ia dihadirkan sosok Cunsuk kecil Seorang anak yang selama ini ingin dicelakainya Cunsuk yang mengetahui hal itu menyerahkan dirinya untuk dihabisi oleh Jinsu Karena sekarang ia tahu jika ibunya telah mengakibatkan keluarga Jinsu meninggal Dan ingin membalas dendamnya terhadap Cunsuk Jinsu dilanda kebingungan karena ini kesempatan terakhirnya untuk bisa menghabisi Cunsuk Namun sayang Jinsu tak mampu melakukan hal tersebut Kesempatan itu akhirnya terbuang sia-sia Dan di saat Sang Merah akan menghabisinya Dengan cepat Jinsu merapalkan mantra sekaligus dibantu dengan tulisan yang sebelumnya ia tulis di wajah Cunsuk Namun ketegangan semakin meningkat Saat Jinsu meminta untuk menghabisi nyawanya yang sudah bersama ayam Sang Merah dalam tubuh Jinsu Bukan usaha yang mudah tapi akhirnya dengan berat hati Cunsuk pun melakukannya Akhir dari cerita ini adalah ketika Cunsuk berhasil membawa kembali Sang Merah ke ujung timur Dan memasukkannya ke dalam segel Agar tidak mengganggu manusia lagi Begitu pula airan yang berada di sana juga dibebaskan dari segelnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!